Merauke ini PSN, ini menurut saya super PSN nih, lebih ngeri dari PSN. Karena langsung dipimpin oleh tiga menteri sekaligus. Dan dalam bentuk Satgas, ini mau super cepat. Di PSN-PSN lain nggak ada Satgas. Nah di sini ada Satgas, ketuanya Bah Lili tuh, yang ngaku orang Papua. Harus dimarahi sama orang Papua. Eh kau jangan ngaku-ngaku kau. Wakilnya Menteri KLH, Wakil Satgasnya Menteri KLH, dan ada dua Menteri Agraria, KalaIKN. Wakilnya adalah Wakil Menteri. Ini tiga-tiga menteri. Bisa dibayangkan kan, lingkungan dimuluskan, peruntukan tanah dimuluskan. Dilibas semuanya oleh si Satgas ini. Ini yang mengerikan buat saya. Oleh karena itu kita harus bersuara lantang selamatkan Papua. Dan apakah itu menguntungkan bagi masyarakat Papua atau tidak? Seperti apa kita berikan kesempatan kepada Bang Faisal? Terima kasih Mas Fiko, Kak Dika, Mbak Mas Dian, dan teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini melengkapi tadi lingkungan strategisnya ya, kalau kita lihat berharga sekali untuk menempatkan PSN ini. Jadi perkenankan saya untuk mulai dari PSN-nya dulu secara keseluruhan. Lanjut, nah ini berdasarkan Perpres ya, 109 2020 itu ada macam-macam itu ya. Paling banyak kan bendung, irigasi, jalan tol, hampir semua ini saya tunjukkan ini, itu hampir semua infrastruktur sebetulnya awalnya. Tidak ada ke industri-industri, keusaha gitu. Infrastruktur untuk mendukung program infrastrukturnya Pak Jokowi, APBN tidak cukup, maka ditawarkan partisipasi swasta, tapi pada akhirnya banyak yang tidak visibel, akhirnya dilaksanakan oleh BUMN lewat penugasan. Jadi banyak yang gagal ini, cuma daftar aja, daftar keinginan ini sebetulnya. Daftar keinginan yang betul Bang Mas Wiko katakan tadi, hampir semua sudah ada di MP3EI, jalan tol, pelabuhan, macam-macam itu. Oke lanjut, nah terus bertambah, bertambah terus sampai akhirnya yang paling baru Pantai Indah Kapuk pun dikasih. Pik dua, itu wisata hijau katanya, dibikin-bikin aja, dia udah reklamasi, gak hijau itu ya, penuh kontroversi, nah dikasih cap hijau gitu. Itu salim dan aguan, mungkin kompensasi karena mau investasi di IKN, mungkin boleh jadi, ini balas jasa. Kemudian BSD, dimasukkanlah ada industri biotech gitu, di salah satu bagian dari BSD itu, jadi tidak BSD secara keseluruhan, nanti ada kawasan ekonomi khususnya. Nah, ini kawasan ekonomi khusus juga sebetulnya gak benar gitu teman-teman, kawasan ekonomi khusus itu dibuat di negara-negara yang ekonominya tidak terbuka. Seperti China, China ikut kan awalnya tidak terbuka, tidak bisa dibuka semuanya oleh Deng Xiaoping, maka dipilih, eh 17 aja dulu, Senchen, Guangzhou, segala macam itu, itu niru batam. Karena di China, sistem devisinya tidak bebas, tidak bebas, nah kalau di kawasan ekonomi khusus, lebih bebas, Indonesia super bebas, udah bebas, terus biaya masuknya tinggi di China dulu. Nah, di kawasan ekonomi khusus, tidak ada biaya masuk, nah di Indonesia praktis hampir nol, satu digit saja biaya masuk itu, import tarif. Jadi kita udah bebas, kek itu sarana yang niatnya jahat, nah kalau menjelundup lewat kek gitu, special treatment dan macam-macam itu. Nah, kemudian sebelumnya smelter nickel kan enggak ada, di awalnya smelter nickel enggak ada sampai 2020 itu, masuk. Nah, kemudian 2024 ini masuk ini kan, walaupun saya tidak lihat adanya di, ini khusus tidak ada di list PSN, tidak ada pernyataan yang mengatakan meroke ini PSN, ini menurut saya super PSN nih. Lebih ngeri dari PSN, karena langsung dipimpin oleh tiga menteri sekaligus. Dan dalam bentuk satgas, ini mau super cepat, di PSN-PSN lain enggak ada satgas. Nah, di sini ada satgas, ketuanya Bahlil itu, yang ngaku orang Papua. Harus dimarahi sama orang Papua. Eh, kau jangan ngaku-ngaku kau. Wakilnya, menteri KLH. Wakil satgasnya menteri KLH. Dan, ada dua, menteri agraria. Kala IKN. Wakilnya, adalah wakil menteri. Ini tiga-tiga menteri. Bisa dibayangkan kan, lingkungan dimuluskan, peruntukan tanah dimuluskan, dilibas semuanya. Oleh si satgas ini. Ini yang mengerikan buat saya. Oleh karena itu, kita harus bersuara lantang, selamatkan Papua. Luar biasa itu, ya. Dan nanti akan saya tunjukkan, irasionalitas-irasionalitasnya. Memang ada-ada aja, dibalik itu ada niat, jahat boleh jadi. Lanjut. Nah, ini ada kriterianya kok. Cek aja. Kriteria dasarnya, memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Tidak ada di rencana pembangunan daerah kan, kak ya. Tidak ada. Kesesuaian dengan rencana jangka panjang. RPJM. Nah, di RPJM tidak ada. Ini kan pemerintah sendiri yang buat. Ini pemerintah. Bukan saya yang bikin kriteria. Ini pemerintah yang buat. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah sepanjang tidak mengubah ruang terbuka hijau. Tidak boleh menyentuh ruang terbuka hijau. Jelas. Jadi mereka sudah melanggar ketentuan yang mereka buat sendiri. Ini kriteria strategisnya. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial tadi. Kadika tadi katakan, tunjukkan itu kalau di provinsi memang ada 10 dari 35 ya, kak. Tapi kalau di Merauke-nya cuma 6 dari 30. Gila ini. 6 dari 30. Ini luar biasa. Oleh karena itu tidak terdengar suara Merauke, kebupaten Merauke. Sebagai suara rakyat. Orang asli Papua. 6 dari 30. Udah mengerikan ini. Udah mengerikan. Mereka tidak punya ikatan darah, ikatan sejarah, ikatan antropologis, ikatan sosiologis dengan tanda Papua. Kalau voting, kalah terus rakyat Papua. Maka tidak ada kata lain harus ada partai lokal di Papua. Berteriaklah. Ayo kita suarakan. Kalau begini, tidak bisa orang Papua diatur oleh orang non-Papua. Tidak bisa. Mereka tidak punya pasien. Tidak bisa. Dan macam-macam ini ya. Ada kriteria operasional. Proyek-proyek usulan baru harus memiliki kajian pra-studi kelayakan. Ada. Tidak tahu. Tidak ketemu kan. Belum tahu lah kita. Tidak ada. Yang jelas tidak ada. Atau ada barangkali ecek-ecek. Tutupi. Nilai investasi ini ya miliar sudah lewat lah pasti ya. Lanjut. Ini komite. Bukan saya ya. Nah kemudian ini. Tersebar di seluruh Indonesia memang. Di Maluku, Papua. Di Papuanya ada 17. Sebelum ini ada 17. Kita lihat ini 17. Maluku dan Papua tapi ya. Ada 17. Saya tidak tahu persis berapa di Papuanya. Lanjut. Nah. Ini kita lihat ilustrasi dari PSN terkait dengan energi. Ada. Ini bancaan semua nih. Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim. Nah kemudian nongol dua lagi. Dalam bentuk DME. Gasifikasi Batu Bara juga. Satu dikasih ke si Mamin. Maming. Maming ya. Maming. Satu dikasih ke Indika. Tapi semua rontok. Investor dari Amerikanya mundur. Teratur. Nah itu. Bancaan. Maming. Maming waktu itu ketua eh bendahara NU. Sekarang NU dapatnya. Maming ditangkep dapatnya Batu Bara. Tadinya gasifikasi Batu Bara. Nah itu dia. Pembangunan fasilitas call to metanol di Kutai Timur. Pembangunan ini semuanya. Pembangunan bahan bakar hijau gitu-gitu ya. Eh ini juga apa namanya. Climate change. Itu didagangin. Mereka bikin seolah-olah Batu Bara itu udah bersih. Batu Bara kan kotor. Digasifikasi jadi gas bersih gitu. Wah jadi boleh. Memperpanjang usia. Memilih konsesi Batu Bara. Pengembangan teknologi produksi Ivo. Bensin sawit. Sawit ini udah jalan kan. Tapi ini bukan. Belum ini. Tadinya sawit itu cuma buat biodiesel. Untuk premium Pertamax itu enggak. Nah mau diupayakan Ivo pakai bensin sawit. Kelihatannya enggak visible. Makanya lirik ke etanol itu. Bioetanol. Sawitnya enggak begitu cocok. Mungkin dari hasil kajian ahli-ahli kan. Pembangunan gas kota macam-macam. Lanjut. Lanjut. Nah ini tumpang tindih. Karena itu tadi enggak ada rencana jangka panjang. List of own. Eh saya nitip ya PSN-in masuk PSN. Karena kalau dapat masuk PSN itu bisa dapat keringanan fiskal. Tax holiday. Sampai 20 tahun. Enggak bayar pajak. Corporate income tax. Nanti juga begitu. Dapat corporate income tax. Dapat import lease. Jadi seluruh kebutuhan yang diimpor itu bebas biar masuk. Dapat spesial penanganan mengamankan aset-aset PSN ini. Oleh karena itu dijaga oleh polisi dan atau tentara. Dapat kemudahan-kemudahan lainnya. Super tax deductible segala macam lah. Itu selalu yang dijual oleh pemerintah gitu untuk mendatangkan investor. Dibantu oleh pemerintah dalam pembebasan lahan. Nah itu dia. Nah itulah PSN itu. Makanya kalau dapat stempel itu waduh senang benar. Yang gak diperlukan juga diimpor kan biar masuknya nol. Dan gak ada yang mengaudit. Tidak pernah ada audit atas perusahaan yang dapat status PSN. Gak ada audit. Apakah betul investasinya mencapai nilai tertentu gitu. Sehingga dia dapat fasilitas gak ada. Tenaga kerjanya mereka bisa datangkan dari luar tanpa visa kerja. Tidak perlu visa kerja. Nanti datang turis tapi kerja boleh. Kalau ada apa-apa lapor Pak Luhut. Pak Luhut tekan selesaikan. Jadi mereka gak perlu PR. PRnya ada. Bentar bentrinya yang jadi PR mereka itu. Nah ini tumpang tindih. Ini gak ada yang hampir semua gak jalan. Kilang gak jalan. Di upgrade kilang yang ada. Sehingga kita masih terus saja makin banyak mengimport BBM. Nah ini mulainya nih. Import BBM. Minyak mentah bukan pun kita masih import. Ditambah BBMnya makin banyak. Nah lanjut. Next please. Nah ini dia. Coba kita lihat. Ini kita ngexpor yang kita produksi minyaknya kita ekspor. Tapi cuma sedikit. Yang bawah ini yang merah. Ini import. Jadi yang garis-garis ini adalah defisitnya. Kira-kira ini defisitnya 25 miliar USD setahun. 20 miliar. 25 miliar USD setahun. Banyak banget itu ya. 25 miliar USD. Oke. Lanjut. Kenapa? Lanjut. Karena konsumsinya yang merah ini naik terus. Konsumsi BBM kita. Sementara produksi minyaknya turun terus. Akibatnya apa? Defisit tahun 2023 angka perkiraan. Itu kita telah mengimport 1 juta barrel per hari. 1 juta barrel per hari. Jadi ngegrogotin defisa itu tadi 25 miliar USD itu. Jadi rapuh ekonomi digrogoti oleh minyak aja udah besar gitu. Tanyaannya kenapa produksi turun terus. Lanjut. Kita lihat cadangan minyak kita gak meningkat bahkan turun terus. Dan turunnya tajam kan. Indonesia tadinya 11,6 miliar barrel cadangan minyaknya. Sekarang tinggal 2,4. Yang lain-lain kan yang biru nih. Biru China naik. Yang ini yang Vietnam naik. Indonesia turun. Gak ada investasi. Yang berarti. Jadi tidak melakukan eksplorasi. Pemain-pemain asingnya udah pada kabur semua. Saffron kabur. Shell. Iya kan. Hampir semua udah kabur. Eksen. Kabur. Tinggal Pertamina sendiri. Pertamina gak punya cukup kemampuan lah. Untuk mengambil alih ini semua. Sehingga setelah diambil oleh banyak oleh Pertamina. Produksi turun. Mau gimana? Digrecokin melulu ya. Iya kan. Grecokin melulu. Di bancaan melulu. Lanjut. Nah. Kemudian. Ini sekarang. Tahun lalu kita mengimpor gula. Itu 5,1 juta ton. Itu tadi BBM keluarnya bioetanol kan. Nah tebuknya. Karena kita gulanya menjadi pengimpor terbesar di dunia sejak 2016. Kecuali tahun 2021. Nah tadi kan harusnya sektor migasnya dibenahi gitu. Enggak. Cari yang lain. Ini 5,1 juta. Ingat pengimpor gula terbesar di dunia. Padahal gugusan Nusantara ini tahun 1938. Belum ada Indonesia. Menjadi pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah kubah. Sekarang jadi pengimpor terbesar. Nah ini mau suasembada ini. Pokoknya semua suasembada kan. Dan kelihatannya Prabowo juga gak jauh-jauh beda. Untuk ini semua handphone pun mau suasembada. Di era Prabowo ini. Jadi kemungkinan dikebut terus di era Prabowo juga. ya hampir kecil gitu. Kemungkinannya dimodify oleh Pak Prabowo ini. Jadi inilah realitasnya. Lanjut. Nah Produk apa Pergulan di Indonesia itu Kita lihat Ada perkebunan besar Luas arealnya 200 ribu hektare saja. Perkebunan rakyatnya hampir 300 ribu. Katakanlah totalnya 500 ribu hektare. Jadi ini 500 ribu hektare Mau dibikin yang baru 2 juta hektare 4 kali lipat ya? Eh 5 kali lipat ya? 5 kali lipat. Apa-apaan ya? Jangan-jangan yang mau diambil kayunya udah gitu. Masa bodoh. Eh itu kayu yang besar-besar tadi itu. Yang gak pakai modal itu. Modalnya dari kayunya aja. Oh itu bikin ngiler itu. Dari kayunya. Ini kan urusan nanti. Kan tadi PSN pada Banyak yang tidak jalan. Tapi benefit-benefitnya udah didapat itu. Nah produksinya Ini produksi tebu bukan gula ya. Kalau gula kan ada rendemennya. Rendemen kita juga rendah gitu. Kita lihat perkebunan besar 892 ribu ton Tebu Perkebunan rakyat Lagi lebih banyak. Ini karakteristik tebu di Indonesia Didominasi oleh tebu rakyat. Nah udah ditanya belum rakyat Papua Mau gak nanam tebu? Orang budayanya beda. Budaya menanam padi. Dulu udah pernah dicoba juga kaya di Merauke. Ya enggak setidak. Karena tidak ada studi antropologinya. Tidak ada studi sosiologinya. Karena orang-orang di Papua Dianggap gak ada. Semuanya Cara pandangnya Cara pandang Jawa Atau Jakarta. Ini yang gak benar. Saya juga sangat tidak setuju Dengan APBD Devisit Seolah-olah Papua miskin. Enggak. Karena semua Potensi pajak Diambil oleh pusat Jahat Pemerintah pusat ini. Dan saya paling benci Kalau Menteri Keuangan Mengatakan Papua udah dikasih Otsus Dana Otsus Banyak Tuh gak dipakai Enak aja Ratusan kali lipat Kekayaan yang diambil Dari Papua Dibandingkan dana Yang gak Dari Pemerintah pusat Papua Defisit Bukan karena miskin Tapi segala potensinya Diambil oleh pusat Jakarta pun Gak mandiri Kan ada Ukuran kemandirian itu Jakarta pun hari ini Tidak mandiri Nah Jumlah perusahaan Perkebunan besar Itu berkurang Perkebunan besar Tebu Berkurang Tahun 2019 Itu 95 Sekarang tinggal 80 Karena apa Perkebunannya Sudah beralih Jadi Pemukiman Banyakan kan Di sepanjang Sungai Berantas Jawa Timur Ada di Jogja Sedikit Ada di Jawa Tengah Yang di Jawa Tengah Pabrik gulanya Udah menjelma Menjadi itu Rest area Ya karena Ya karena Udah berubah Nah terus Bukannya ini Diatur Ditata Pabrik-pabrik Gulanya Ada yang Mesinnya itu Tahun 1800an Gak diganti-ganti Ya hasilnya Jadi sedikit Rendemennya rendah Itu tidak Diatur Tidak dibenahi Tidak direvitalisasi Karena direvitalisasi Gak ada duitnya Nah lebih baik Ah proyek baru Kan By proyek ini Dapatnya uang-uang ini Disitu ada Haji Isam juga Udah masuk Isam Gak usah pakai haji-haji Isam Premannya banyak Nanti kita lihat Lanjut Nah Ini Awalnya kan dari Perpres ya Perpres tahun 2023 Di follow up Dengan Kepres Yang melahirkan Yang namanya Satgas kan Ketua Satgasnya Udah saya Sampaikan tadi Wakil ketuanya Menteri lingkungan hidup Menteri Apa Apa Dibalik ini Pokoknya Urusan lingkungan Beres pak Yang atur deh Kata ibu Siti Nurbaya itu Oh soal pertanangan Beres pak Kata ahaye kan Itu kan tugasnya itu kan Disini untuk Membereskan Padahal Harusnya dia tuh Dia jadi regulator Dan jadi pelaku Oh gimana Konflik of interest Teman-teman sekalian Lanjut Nah Belum nih Baru Kemarin ini Kemarin ini Maksudnya Beberapa hari yang lalu Tiba-tiba Ada lagi gagasan Ini proyek baru juga ini Kita pada saat yang Sembar bersamaan Kita beli aja Kita akuisisi saja Perusahaan bioetanol Di Brazil Ada markup lagi nanti kan Beli proyek Seperti kita jual Apa itu Apa beli 51 persen Jadi 51 persen Free port itu Yang transaksi-transaksi gitu Sedang di Apa nanya Di teliti Pertamina ditugaskan Tuh gila Bukan Pertamina Aja gak beres Sekarang mau biaya etanol Di Brazil Udah gila negara ini Udah salah urus Oleh karena itu Harus dijatuhkan segera memang Nah rakyat luar biasa Telah memutuskan Terbukti Jokowi bersalah Dalam lima Eh sembilan ya Sembilan Diktum Dan termasuk juga Telah Melanggar Sumpah Oleh karena itu Kalau Kita nunggu Sampai Oktober Kita gak tahu lagi Kerusakan apa yang bakal Dilakukan oleh Jokowi Setiap hari Bikin kerusakan Tambah lama Tambah dasat Ngomongnya Dua juta hektare Gila Kita harus Menghentikan Kerusakan ini Ini Saat yang sama Mau dibeli lagi Perusahaan beras Di Kamboja Bukannya Membantu Petani kita Untuk meningkatkan Produksi Membantu Petani kita Untuk Kan kalau di Tebu itu Ada ratun Jadi Ditebas Masih tumbuh lagi Tebas Tumbuh lagi Tapi kalau ada Lebih dari tiga kali Harus di Angkat Dibikin Risetnya Kita dulu punya Pusat riset Gula Sekarang gak ada Semua Itu dimatikan Semua Ya otomatis Produksinya Turun terus Produksi kita Kira-kira Dua juta Kan tadi ya Dua juta Ton aja Padahal Kebutuhannya Sekitar Tujuh Itu ya Yang lima juta ton Ya import Gitu Jadi ini Salah urus Solusinya Bukan Menyelesaikan Masalah ini Tapi Bikin masalah Di Papua Jadi Tambah banyak Masalah Di Republik Indonesia Ini Itu yang Gak boleh Menyelesaikan Masalah Tidak boleh Menciptakan Masalah-masalah Baru Bukan masalah Masalah-masalah Baru Masalah lingkungan Segala macam Nanti juga Akan kelihatan lanjut Nah Ini adalah Kelanjutan Dari kesalahan Kesalahan Sebelumnya Sebelumnya Pemerintah Pemerintah itu Keteteran Gak bisa meningkatkan Produksi Revitalisasi Tidak terjadi Uang habis Triliunan Sudah Bang Dian itu Udah Triliunan Habis itu Di perindustrian Namun Erlangga Harta Harto Tau saya lah ya Yang sekarang ini Saya gak tau Tapi ya Masih Masih lah ya Oleh karena itu Bagaimana nih Memenuhi Kebutuhan gula Kan Perkebunan Susah Di Revitalisasinya Gitu-gitu Maka dibolehkanlah Didirikan Pabrik Gula Rafinasi Jadi Pabrik-pabrik Gula Rafinasi Itu Membeli Tebunya Dari luar Negeri Jadi Membeli Tebu Petani Luar Negeri Dalam Bentuk Raw Sugar Raw Sugar Jadi Masih Sugar Mentah Gula Gula Mentah Nanti Diolah lagi Jadilah Refine Sugar Atau Gula Kristal Putih Yang kita Biasa Kalau minum Kopi Minum Teh Disajikan Itu Nah Itu Adalah Refine Sugar Kita Belinya Dalam Bentuk Raw Karena Yang dalam Bentuk Apa Namanya Gula Tebu Yang dari Kita Sendiri Tidak Cukup Jadi Jalan Pintas Jalan Pintas Nah Jalan Pintas Ini Oke Oke Tapi Paling Lama Tiga Tahun Jadi Ini Dikasih Kesempatan Tiga Tahun Setelah Beroperasi Setelah Itu Mereka Wajib Membangun Kebun Atau Membeli Tebu Petani Nah Itu Yang Sudah Dibatalkan Syarat Itu Di Omnibus Law Jadi Mereka Tidak Ada Kewajiban Lagi Mereka Tidak Mau Nanam Tebu Solusinya Papua Lagi Apa Ini Yang Salah Kebijakannya Papua Lagi Yang Jadi Korban Sampai Kapan Papua Jadi Mainan Orang-orang Pusat Tidak 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 Lanjut Nah Ini Pokoknya Ketentuan Ketentuannya Itu diundang-undang Begitu Bilangnya Boleh Untuk Sementara Membeli Bahan baku Dari luar Tapi Kalau sudah Tiga Tahun Harus Bangun Itu undang-undang Tapi Undang-undang Ini Kemudian Keluarlah APP-nya Segala macam Kemudian Omnibus law Meng-overrule Undang-undang Tadi Jadi Tidak ada Kewajiban Lanjut Nah Ini Juga Turun-turun Nenterinya Yang meng-overrule Lanjut Lanjut Nah Ini dia Inilah Pemain-pemain Yang dapat untung Triliunan Setiap Tahun Karena Mereka Beli Raw sugernya Itu Kira-kira Sekarang Empat Puluh Sen Dolar Jadi Empat puluh Sen Empat Sepuluh Dua Per lima Dikali Enam belas Ribu Berapa itu Taruh Olah Seber ribu Ya Seber ribu Sekarang Harga gula Berapa Mendekati Dua puluh Ribu Itu untungnya Taruh Olah 6.000 Ongkos Kirim Belas Biaya Olahan 4.000 10.000 Harga Eceranya 17.000 7.500 Rupiah Per Kilogram Untungnya Berapa Tadi 7.500 7.000 Ajalah Biar Gampang Diskon 7.000 Per Kilogram Dikali 5 Miliar Kilogram Itung Aja Berapa Triliun Nah Ini Tommy Winatas Martua Sitorus Dia main Di Biofuel Main Di Beras Sekarang You know Edikus Suma Jadi Segelintir Aja Jadi Empat Perusahaan Itu Menguasai Hampir 100% Nah Saya Tidak Tahu Apakah Mereka Mereka Ini Ini Listnya Belum Di Update Isam Belum Ada Disini Yang Di Sulawesi Barat Kalau Saya Tidak Salah Nah Kalau Saya Berencana Membangun Pabrik Gula Baru Berencana Seperti Isam Itu Berencana Dia Sudah Dapat Lisensi Untuk Mengimpor Raw Sugar Yang Lezat Itu Ngapain Bangun Kebun Tebu Ya Enakan Raw Sugar Tinggal Olah Dikit Jadi Lanjut Rasanya Abis Kemudian Ada Satu Masalah Jangan Ulangi Trade Off Yang Ada Di Sawit Sawit Untuk Pangan Sawit Untuk Energi Dan Terbukti Pemerintah Mengutamakan Sawit Untuk Energi Biodiesel Makanya Terjadi Kelangkaan Minyak Goreng Itu Juga Terjadi Di Brazil Waktu Harga Gula Naik Waktu Harga Gula Naik Produsen Berbondong Bonong Ingin Menjual Tebu Yang Diolah Jadi Gula Ke Pasar Internasional Biodiesel Kelepekan Bio Etanol Kelepekan Karena Ada Dua Fungsi Melekat Dalam Satu Komoditi Ya Tebu Yaudah Perlakukan Sebagai Pangan Aja Deh Jangan Trade Off Harganya Juga Bisa Gonjang Ganjing Banget Kemudian Saya Lihat Akan Dibikin Inti Plasma Gila Ini Meniru Penjajahan Jadi Rakyat Itu Namanya Plasma Enak Aja Plasma Objek Pemerasan Si Inti Pemilik Tebu Tidak Punya Pilihan Untuk Menjual Tebunya Kecuali Si Inti Seumur Hidup Jangan Lakukan Itu Lagi Kepada Rakyat Kita Di Tengah Kemerdekaan Ini Tidak Bisa Walaupun Mau Bikin Pabrik Perkebunan Dan Pabrik Yang Benar Ownership Kolektif Di Tingkat Petani Petani Punya Lahan Dia Bisa Agunkan Secara Rame Rame Sekar Kolektif Adat Tanah Adat Itu kan Semuanya Sampai Jakarta Sampai Bogor Itu kan Agunkan Dapet Kredit Kok Rakyat Sendiri Enggak Sewa Profesional Sewa Profesional Itu Kenapa Datang Martua Sitorus Lagi Tommy Winatas Dan Macem-macem Itu No Papua Harus Dikelola Oleh Orang Papua Sudah Banyak Yang Sekolah Ada Sekolahnya Di Sentul Baru Wisuda Kemarin Anak SMA Sudah Bisa Bikin Bisnis Plan Kak Presentasi Di depan Saya Waduh Saya bilang Saya Tamat S1 Aja Gak Bisa Bikin Bisnis Plan Tapi Itulah Tunggu Sampai Rakyat Papua Bisa Mengelolanya Tidak Harus Diteruk Sekarang Apalagi Tadi Ini Tidak Puas Dengan Kerusakan Yang Terjadi Di Solusi Tengah Solusi Tenggara Sudah Mulai Menggaru Ke Papua Kita Harus Hentikan Ini Semua Karena Sumber Daya Alam Tidak Tergang Bidamnya Dikuasi oleh Negara Bagi Sebesar Besar Kemakmuran Rakyat Oh Statistiknya Compang Camping Kayak Gitu Udah Terbukti Masa Kita Nunggu Lagi Oke Kita Kasih Kesempatan Enak Aja Belum Lagi Kesesuaian Tanah Dan Macem Macem Belum Tentu Cocok Buat Tebu Kita Pernah Gagal Republik Indonesia Dapat Pinjaman Dari Bank Dunia Di Pelai Hari Kalau saya Tidak Salah Kalimantan Barat Pelai Hari Itu Gagal Total Gagal Karena Buru Buru Itu Ini Gak Bisa Ini Serba Instan Seperti Ibu Kota Pak Jokowi Ngimpi Malamnya Oh Harus Punya Ibu Kota Baru Pak Jokowi Diajak Si Jiping Naik Reta Cepat Oh Saya Juga Harus Punya Ini Apa Perusahaan Pribadi Dia Dia Tenggelam Sendiri Silahkan Tapi Bangsa Ini Adalah Bangsa Yang Harus Ditata Oleh Pemimpin Pemimpin Yang Benar Enough Exploitasi Pusat Terhadap Daerah Ini Luar Biasa Ini Namanya Bukan Pembangunan Daerah Tapi Pembangunan Di Daerah Proyeknya Di Daerah Tapi Semua Remote Kontrolnya Di Pusat Cukup Sudah Enough Is Enough Tidak Boleh Lagi Kita Harus Mampu Untuk Menentang Memboykot Dengan Cara Apapun Karena Kalau Kita Diam Kerugian Yang Tidak Terperikan Nanti Kita Menyesal Kalau Baru Menyadarinya Setelah Seperti Sekarang IKN Sudah Habis Ratusan Triliun Mangkrak Kan Lebih Parah Jadi Lebih Baik Fight Sekuat Kuatnya Dari Awal Supaya Proyek-proyek Gila Ini Tidak Terwujud Terima kasih